Halo, ketemu lagi sama aku! Nah, untuk kali ini aku mau buat tutorial makeup Nah, untuk makeup-nya sendiri aku mau pilih makeup untuk sehari-hari Makeup daily gitu ya Jadi lebih simple dan untuk warna-warna juga lebih warna-warna yang nyenyak Jadi ya Oke, buat step yang pertama aku kasih foundation Nah, ini foundation itu ada dua nombor Jadi biasanya aku kombinasi biar warnanya nggak terlalu putih sama nggak terlalu gelap di kulit aku Nah, ini juga aku carinya memang yang untuk menekan-menekan-menekan Karena memang ini nggak terlalu gelap untuk menekan-menekan Karena kalau misalnya kita pakai foundation yang nyenyak itu akan gampang banget kulitnya tetap berjerawat Sebaliknya ia dihidupkan Ini juga kombinasi, ini warna yang dihidupkan ini lebih gelap di dasarnya itu lebih terang Nah, aku biasanya habis ini Aku campur Nah, jadi warnanya bisa masuk ke kulit aku Karena kulit aku ini kan cenderung ke ini ya Kayak kuning langsat-salat matang gitu Jadi Ini aku udah rasakan Ini aku udah rasakan Concealer gitu Cuman karena ini buat make up cari Make up day ini, jadi Tak perlu Cukup dikasih pada desainnya Ini aku, ini rambut-rambutnya Yang ini anak-anak rambut itu kan sampai depannya Jadi emang harus bener-bener dirata yang gini banget sih Bikin Anak rambutnya banyak banget Di depan Sudah Dan aku Setelah Aku langsung kasih Compact powder Nah ini Ini ada dua nih, compact powder-nya Nah kalo misalnya ini Ini biasanya kalo misalnya kan bedak itu Biasanya compact powder Bisa kalo misalnya udah lama-lama Biasanya warnanya itu tuh Pertamanya udah Warnanya udah cocok ya Lama-lama biasanya dia berubah jadi agak lebih gelap Nah kalo pake yang ini Pake yang ini Dia warnanya kan tetap stay Tentap warnanya kan seperti ini Jadi aku kombinasi dua warnanya Terus aku kasih di dulu Ini Aku dikasih Aku dikasih Ini 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 Aku dikasih ini Untuk Aku masuk ke compact powder Nah Mulainnya Ini kasihnya Tepat kesennya Biar kek laut ini Oh ya anyway Untuk kayak Condition Ehm Compact powder Itu harus sesuai sama kulit pinta Kulit aku kan cenderung kekling Jadi harus cariin juga yang banyak Kelembabnya Kalo misalnya Mukanya berminyak Itu jangan terlalu banyak Kelembabnya Karena akan gampang Kirakan Nah itu yang saya harus tau Kalo bisa aku lagi cari-cari make up Itu biasanya kita udah tau Misalnya Misalnya Judis kulit juga kita harus selalu jadi biar Walaupun tiap hari make up Tetap boleh ditenggak Gak Gak gampang berlambat Gak gampang berlambat Gak gampang berlambat Udah selesai ini Aku langsung Ehm Masuk ke shading Karena kan Muka aku itu kan Cabi ya Jadi Aku suka kasih shading Walaupun kayak Ehm Cap Daddy juga aku kasih shading Tapi Gak boleh tentu tebel Dia kayak Cuman kayak Ehm Bayangan-bayangan aja Sedikit gitu Bisa Bisa ya Kalo misalnya aku udah ambil gini Ketip-tip lagi Biar gak terlalu tebel Masuk ke Blush art Nah Blush art tuh biar Bihin Katu tuh gini 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 Seger Nah kalo blush art tuh Ada banyak-banyak warna kan Nah kalo misalnya aku sendiri Aku suka warna ini Dia gak terlalu pink Jadi dia cenderung ke Pinknya tuh pink ke orange Gitu Karena Gak sesuai dengan kulit aku Kulit aku kan gak Gak ikuti Terus Maunya ya Sedang-sedang aja Bisa kalo misalnya kayak Namanya kayak Ehm Warna-warna pink gitu Blushnya warna pink Kalo misalnya kulit-kulit tuh Tiba banget buat makeup daily tuh Biasanya tuh bagus buat yang kulitnya putih Misalnya kayak Kayak Warna-warna Pinknya tuh pink ke orange gitu Biasanya kalo misalnya Lagi makeup Untuk belakangnya sendiri Aku taruhnya tuh Gitu Gitu Agak depan gini Gitu Biasanya Gitu 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 Aku suka banget Gitu 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 Gabi Gitu 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 Han Gitu Dieu Untuk tanah aku kasih ini dulu nih Ini warnanya natural banget ya Nah sekarang aku kasih yang lebih ke brown gitu, cokelat gitu ya Biar matanya melek kelihatannya Ini bagus suaranya, karena ya coelatnya tuh kas ya Kalau untuk kalian yang melihat kari-kari gak tahu berlebihan Tapi untuk mekan-mekan juga ini masih oke Ini selesai, aku sekarang mau bikin Ini Jadi kita setir dulu ya Soalnya tadi aku udah sepaka foundation Terus kan kena bulu-bulu gitu kan Bulu-bulu bagian alis juga Jadi ini karena kita sekarang kasih Si alisnya sendiri ini pensil alis Jadi aku harus sikat spot dulu Biasanya kalau misalnya udah kasih alis Itu kan dalamnya depannya terus dibawar gitu Bikin alis itu adalah yang paling sulit Kapan-kapan terus menepis kanan sama kirinya udah gitu Padahal kalau lagi bener-bener lagi ganda Padahal misalnya mencukur alisnya Seperti ini tuh kayaknya susut banget sih Tidak lepas Step terakhir Lipstick Di bagian pinggir-pinggir yang ini ya Di bagian pinggir-pinggir yang ini ya Nah ini bagus banget buat ngebentuk bibir Sebelum masuk ke lipstick Jadi ini lip pencil Ini aku carinya juga warna yang sesuai Sama yang satu ton sama lipstick ini Oke ini warna lipsticknya Jadi kan udah dikasih lip pencilnya Sekarang ini lipsticknya Oke guys ini hasil makeup aku Ini makeup daily aku Jadi biasanya kalau misalnya untuk sehari-hari Aku gak mau yang terlalu tebel Dan kalau misalnya untuk lipstick sendiri Itu terserah kamu Kamu biasanya memang suka warna merah Atau warna nude Seperti ini warna pink-pinggir ini Atau warna coklat juga bisa aja Yang penting untuk foundationnya Gak boleh yang terlalu tebel Terus juga untuk pemilihan eyeshadow-nya Juga gak boleh yang terlalu Apa ya Terlalu yang kayak Smoky eyes Terlalu coklat banget Karena kalau daily makeup itu Kayaknya kurang bagus Jadi ya Karena aku yang kayak ini aja Kalau untuk lipstick sendiri Kamu bisa pilih yang mana Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!